Kebakaran hutan di Paradise, California pada 2018, banyak berdampak pada komunitas agama. Tapi tempat-tempat ibadah juga menjadi bagian respons bencana. Gereja menjadi tempat penampungan, sementara kelompok amal seperti Islamic Relief memantu pasca bencana di Paradise maupun North Carolina. Kelompok agama memang cenderung aktif dalam kegiatan sosial, tapi menurut analis baru badai Katrina pada 2005 yang membuat mereka semakin terlibat dalam respons terhadap bencana. Peneliti di University of Southern California di Los Angeles mengembangkan aplikasi ponsel untuk membantu relawan bencana memahami berbagai kelompok agama agar bisa maksimal membantu korban bencana dengan beragam latar belakang keimanan. Aplikasi baru ini disebut sebagai Disasters and Religions dan memuat informasi mengenai berbagai kelompok agama di Amerika Serikat. Mulai berbagai keyakinan Kristiani yang menjadi mayoritas di Amerika hingga keyakinan minoritas seperti Muslim, Yahudi, dan Buddha. Hanya dengan sekali pencet orang bisa mengetahui misalnya struktur organisasi dari agama tersebut dan juga berbagai hal terkait keyakinan masing-masing termasuk standar kebersihan dan juga aturan seputar makanan. Ini sangat mengudahkan bagi relawan. Islamic Relief sering bekerja sama dengan sebuah gereja metodis. Di New York yang warganya sangat beragam latar belakang, aplikasi ini juga sangat membantu menurut seorang pegerak dialog lintas agama yang ikut mengembangkan aplikasi ini. Pertanyaan serupa juga berlaku bagi umat Hindu atau Kristen Pantekosta dan lain-lain agar bantuan bisa lebih tepat guna. Saya di Washington DC, Nova Purwadi, VOA